Kalau di sekitar pandai selatan, sekarang ini kalau tidak tanam yang antivirus, susah, susah panennya. Halo bose, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita akan bercerita tentang fatal akibatnya. Jangan asal pilih varitas cabai di lahan endemik virus. Silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Segudang pengalaman pahit akan mengantarkan kita pada satu kesuksesan yang kita idamkan. Kali ini kita sedang berada di desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Pulon Progo, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Pak Suprih memilih tanam cabai igotavi untuk menantang lahannya yang endemik virus. Lalu bagaimana cerita Pak Suprih selengkapnya? Halo bose, perkenalkan nama saya Suprih Yono, petani igotavi dari Gelagah, Temon, Pulon Progo, Yogyakarta. Ya, petani cabai saya sudah hampir 15 tahun. Dari zamannya terkenanya dulu helik, makanya dulu sama bapak-bapak dari PT BC minta generasi helik yang antivirus. Nah, sekarang sudah ada igotavi. Kalau di sekitar pandai selatan, sekarang ini kalau tidak tanam yang antivirus, susah, susah panennya. Kalau yang dari igotavi, ya jelas tahan sekali virusnya, makanya bisa menghasilkan yang cukup bagus. Selama ini generasi helik yang paling bagus ya igotavi. Ya, ini igotavi, merahnya juga bagus, tidak berkerut. Ini petikan besok pagi, besok pagi petik ke-6. Ini, ya kan? Ini keras ya? Ya, keras. Isinya banyak, otomatis nanti beratnya juga lebih bagus. Daripada NV yang lain. Ini kan keras isinya. Tahan pengiriman, disukai bakul. Ini karena kemarin petik dari petik ke-2, rata-ata 1 kilan, 20 cm. Bakul suka, karena buahnya keras. Jadi pengiriman bagus, sama pelanggan juga suka. Tidak lembek gitu loh. Berarti buahnya keras. Karena mungkin geletnya tebal ini. Harganya bagus. Misalnya kalau untuk ecar, untuk ecar ini loh. Untuk ecar, agak dilebihin sama bakulnya. Untuk ecar. Kemarin terakhir 25 per kilo. Yang lain sekitar 24. Dan nanam Igotavi di musim yang ekstrim. Yang banyak hujan. Ibaratnya kemarin curah hujan yang sama angin tinggi. Teman, alhamdulillah. Cuman dari 6 ribu batang mungkin sekitar 5 sampai 10 pohon aja yang kena layu. Jadi bagus untuk ketahanan layunya cukup kuat. Di lahan sebelah memang banyak yang layu. Itu pokoknya lahan sebelah. Di minggu yang sama tanamnya sekarang hampir 50 persen layu. Kalau karena ini lahan pasir. Saya pertama pupuk dasarnya agak banyak emang. Untuk 6 ribu pohon. Saya kotoran ayamnya ada 10 rit. Karena mengantikasi curah hujan tinggi tadi. Makanya itu karena pupuk dasarnya banyak. Nanti pembukaan gemianya agak cuman sedikit. Gak terlalu banyak. Karena pupuk dasar yang banyak tadi. Karena cuaca ekstrim panas yang seminggu yang lalu ini ekstrim sekali di DIY. Terutama di pantai selatan. Saya dua kali siram. Dari jam 3 pagi. Misalnya pagi sampai yang kedua habis asar. Jam 3an. Karena panas yang sangat menyengat tadi. Eman-eman adalah ibaratnya. Saya tanam yang lahan ini sekitar 6 ribu batang. Petik pertama dapat 60 kilo. Petik kedua 140, 130. Petik ketiga 180. Petik keempat 216. Petik yang kementerah akhir. Petik 280. Oke bose. Itulah cabai Igo Tafi saya. Di lahan pesisir pantai ngelagah. Teman-teman progo. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Selamat mencoba. Igo Tafi. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati